Pemirsa KPU Kota Tangerang, Banten kembali melakukan penghutan suara susulan di 4 TPS di Kecamatan Larangan pada hari Minggu. Penghutan suara susulan digelar karena pada 14 Februari lalu lokasi TPS terendam banjir. Antusias warga terlihat saat datang ke 4 TPS di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten untuk melakukan penghutan suara lanjutan pada hari Minggu pagi. Seperti di TPS 6, sekira 287 daftar pemilih tetap akan mencoblos untuk menyeluruhkan hak suaranya dalam pemilihan presiden serta legislatif. Penghutan suara ulang dilakukan karena pada 14 Februari lalu jumlah TPS di wilayah ini terendam banjir. Sementara itu di Rembang, Jawa Tengah TPS 1, Desa Pandian juga melaksanakan penghutan suara ulang pada hari Minggu. Penghutan suara ulang dilakukan karena adanya pemilih dari Kabupaten Sragen yang menyeluruhkan hak pilihnya di TPS ini. Seharusnya para pemilih itu hanya menerima surat suara presiden dan DPD. Tapi pada pemilu kemarin mereka juga diberikan surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten.